Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara convert dari file DWG Atau AutoCAD Langsung ke KML Atau file untuk Google Earth Oke langsung aja ya Saya disini ada contoh layout Kita buka dulu Nah ini dia layoutnya Ini berupa hasil Batimetri dan topografi Layoutnya Misalnya layoutnya ini contohnya Nah kemudian Kita panggil LISP nya ya Dengan cara ketik AP Kemudian enter Nah ini dia LISP nya IRT.VLX Kemudian load langsung Disini kita lihat IRT.VLX successfully loaded Kemudian langsung aja close ya Nah Jika sudah Langsung aja kita panggil LISP nya Dengan cara ketik IRT Sorry IRT Kemudian enter Nah muncul tampilan tab Seperti ini Langsung aja kita ke Ininya World aja ya Untuk territory nya Nah kemudian untuk coordinate system nya Kita harus tahu Zona nya Dimana Zona si layout ini Nah kalau teman-teman Tidak tahu Zona nya Kita cari aja Lokasinya disini Misalnya Saya ini disini ya Lokasinya Di Sumatera Zona nya berada Di Zona 48M Ini dia Zona nya Nah Kemudian kita sesuaikan disini 48M Karena disini gak ada M Kita pakai yang S Nah jika sudah Draw boundary nya Biarkan saja yang lainnya Kita Ke Map Tipe Klik Nah disini Pilih yang Deretan Local Files KML Dan Export Pilih yang Export Export ini ya Karena disini ada banyak Ada Bing Ada Google Kita pilihnya di Local Files Kemudian pilih yang Export Di bawah KML Nah Sudah Jika sudah Langsung aja Oke Nah kemudian Ada perintah Select Object Kita select object Yang mau kita plotkan Jadi KML Klik Kemudian Enter Nah muncul Nah muncul seperti ini Yaitu untuk Save ya Save nya dimana Saya mau coba Save di desktop Dengan nama Misalnya Contoh Nah jika sudah Kemudian Save aja langsung Nah disini kita Ada tawaran Ada open file Yes Yaitu Untuk langsung Kita Ke Google Earth Atau No Saya pilih No aja ya Biar kita buka manual Saya minimize dulu Nah Ini dia KML nya ya Kita buka langsung Nah maka muncul Langsung Disini Nah ini dia Untuk file yang tadi Dari DWG Nah sekarang kita Bisa perhatikan Yang dari CAD Nah yang dari CAD Ini ada Katakanlah Poinnya Poin Dan keterangan Keterangan Lainnya Nah ternyata Ada Sebuah Kelemahan Yaitu Pada saat Kita mengexport Nah si Poin-poinnya Tidak muncul Yang munculnya Yaitu Yang berupa Garis-garisnya Aja Nah dan ada Keterangannya juga Tidak muncul Yang berupa tulisannya Ya Jadi intinya Kelemahannya Yaitu Nggak bisa Apa namanya Mengexport Dengan semua Poin-poin ini Jadi yang bisa Diexport Hanya berupa Garis-garisnya Saja Oke Jadi Itu Kelemahannya Untuk Convertnya Proses Convertnya Cukup Simple Oke Segitu aja Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Bagi yang Membutuhkan LISP Silahkan Cek di Deskripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat